hai 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 apa kabar kalian semua penikmat YouTube yang sedang menonton video ini kembali lagi di bacotan putu part 6 part 6 lumayan putu 2 saya sendiri 1 Yordan 2 Fader 3 Fader jadi 5 sudah yang sekarang 6 jadi beliau ini pemain basket juga tapi masih sekolah makanya di konten kali ini kita bahas sekolah itu kita bahas-bahas sedikit tentang sekolah silahkan minum dulu 49者 kita tertawa dan memang kalau dibaca sebelum harus minum nomin Yah XD tidak boleh kok tidak minum disini Oh harus disediakan disini pepam udara panas Wi-ki terimakasih disini lagi nih дляlama itu semua ada ketanya sosial ibu diаль recuer mathon Mahlon Makhlon baru Belum tahu mau buka mas segel-segel begini, itu dia, itu salah satu kita bahas di konten Karena anak saya main, mas tak segel semua ken Kayaknya, kayaknya Kita belum tahu ya Oke sebelum ke konten, jangan lupa subscribe dan like Dihajar dulu anak-anak Oke baik, kita langsung ke konten saja kalau begitu Jadi seperti konten, tertulis konten di bawah ini Judulnya tentang anak-anak sekolah, kita bacot sedikit tentang anak-anak sekolah Boleh? Ini santai-santai saya pakai yang biasa, beliau terlalu bagus karena masuk di Youtube Bukan? Bukan Dari mana? Perubara, saya tahu nya perubara Perubara tadi biasa Oke, jadi perkenalkan dulu dirimu ini Nama siapa? Sekolah di mana? Jadi, nama saya Niko Dipanggil-panggil bos Niko Sekolah, masih sekolah di SMA Negeri Satu Palo Tempat sekolahnya bos pu itu masih muda Masih muda, sekarang masa tua berarti? Tidak juga Masa tua, seorang nikah berarti? Sudah, seorang penyana lagi Baru, kesibukan sekarang? Makan tidur Main basket jarang-jarang sih Kenapa selalu jarang-jarang? Ya, sekorona Pacar, ada tidak pacar? Alhamdulillah, baru putus Baru putus Tapi sekarang pacaran tidak? Ya, ada cemur teman Tapi enak-enak Teman enak-enak Pake sebangun sahur tau Ada pake sebangun sahur Pake sebangun sahur Pake sebangun sahur Pake sebangun sahur Pece-pece sedikit Tete lama Tapi ada juga pacar yang orang Oh pacar yang orang Ya, tentu ini siapa pasti tau Siap sih Kita singgung sini sih Jadi kita bicara seorang sekolah ini Boleh, boleh, boleh Jadi kita bicara seorang Isiman Negeri 1 Palu ini Jadi menurutmu Isiman 1 ini Bagaimana? Kau sudah berapa tahun sekolah di Isiman 1? Alhamdulillah mau tiga tahun Semua naik kelas tiga berat? Ya Semua naik kelas tiga berat? Semua naik kelas tiga berat? Insya Allah Jadi kisah-kisah disana ini bagaimana ini? Cerita-cerita dulu buat pemirsa swag friend di rumah ini Mau tau? Eh, banyak ceritanya Kalau saya sudah lewat Maksudnya ceritaku beda Setiap angkatan itu beda Tidak sama semua Tidak sama semua Jadi Jadi Bagaimana ini? Ceritanya Bagaimana kau kalah satu? Bagaimana kau Kan dulu ini saya kenal kau ini Kayak Kapuraca sekali Ini sebenarnya Ini sebenarnya Cuma pas SMA ini Tidak tahu kenapa Ini jadi kayak ganteng gitu Ganteng ini bukan Belum tentu kok itu putih Belum tentu kok itu Kayak Maksudnya ganteng ini kok bersih Ini menawan kita Wih, bagus disini nih Di teleo Aku beli beli lagi Hah? Tidak ada pembeli apa Kutelan sisanya Saya lupa Boom Astaga Tadi saya terfokus sama rute jalan tadi Jadi Serasa sih kita beli Kan bisa dikacacac Jadi Menurutmu SMA 1 ini gimana? Harim-harimnya Bagaimana ini Harim-harim Kalau SMA 1 itu Apa ya? Jangan dulu harim Jangan dulu harim Orang banyak suruh tahu Oh iya Jangan dulu harim berat ya? Jangan dulu Bagian-bagian sekolah Nah Semansi itu Saya rasa semansi itu Sekolah paling bagus Lulah di Kutepalu ini Paling bagus Paling Kenapa bisa kau rasa paling bagus? Saya rasa karena Banyak teman-temanku yang sekolah yang sekolah sebelah Sekolah yang lain-lain lah Banyak yang meminta Sekolah di Semansa juga Cuma Aku boleh buat Kenapa? Ada yang terdikasi orang tua Ada yang kemarin tidak lulus di Semansa Kayak begitu Terdikasi orang tua? Iya terdikasi orang tua Pindah begitu Baru nanti juga Waktu pendaftaran Terdikasi orang tuanya masuk di Semansa Gitu Kenapa ku Kira-kira kenapa dia terdikasi masuk orang tuanya di Semansa? Menurut kawin Antara dua Apa itu? Mamahnya itu alumni Mamahnya alumni Jara dia tahu pergaan di Semansa Nah yang kedua? Yang kedua Biasa Apa? Jarak biasa itu apa? Biasa anak-anak itu Kalau dari SMP ke SMA Biasa balik pacaran dulu Pacarnya SMA mana? Betul Jadi tergantung pacar Biasa pacar Jadi buat orang tua di rumah Anak-anak yang masih SMP Yang mau masuk SMA Periksa lah Jangan-jangan dia masuk SMA Lantang pacarnya Betul Betul sekali Tidak sesuai hati Biasa itu Menurut komi Bagus Ramah Ada juga yang tiada di sekolah lain Kayaknya Bad boys Ah Bad boys Keren itu bad boys Jadi Bad boys itu Kalau zaman gitu Garo-garo itu orang keren semuanya sih Iya Angkatan tahun ini kemarin Ada juga Ada juga Ada juga Orang keren semuanya sih Oh keren semua Kenapa bad boys Keren Keren bad boys Keren babong tuh Keren namang Wah tidak Tidak Saya kira keren namang Wah tidak Tidak Konca semua disana Kita itu Itu bad boys Orang bilang begitu Karena mereka belum tahu isinya bad boys Itu bagaimana Belum dikenal Ayo kita konca-konca bad boys ku Didukung lagi Bad boys Bad boys Kita itu Saya ini Kalau waktu SMA Saya ini juga Betul Saya kepadanya di bad boys Dan misalnya Anak basket juga Kita ini Bosis Saya tidak beda-beda Cuma memang Dulu ada juga Blok-bloknya Ya Setiap itu Setiap angkatan ada bloknya Setiap angkat Setiap SMA 1 Kau kelas 3 Beda juga bloknya Dan kelas 2 Gitu Jarang-jarang kan Kelas 2 Bisa melakukan kelas 3 Jarang sekarang Jarang Tapi Mungkin ada juga Kelas 2 Yang bisa tindakan kelas 3 Tapi kelas 3 Yang Gini Aku yang begini itu Oh Astaga Baru SMA 1 atau apalagi Apalagi yang tidak ada di sekolah lain di SMA 1 Gor 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 Tangis Ada Ada Sekarang ada Perbaiki Sampai perbaiki Pak Kebsik Kalau mau nonton Pak Kebsik Pak Bos Sarman Terima kasih Terima kasih Atas bimbingan guru-guru saya Yang paling utama adalah Pak Kebsik Pak Zulfigara Ispaudi Papanya teman saya Rian Ispaudi Ini Jadi saya lalu satu kelas dengan anaknya kebsik Aku mantep itu Aku bawa Ya lumayan lah Jadi Kita coba bahas mansa Kita bahas cewek-ceweknya lagi Aduh Buar hatinya Oh iya Ini kan namanya pacotan putu Jadi pacot-pacot saya kalau sih Pacot santu Santu ya Oh Jadi bagaimana menurutmu ini SMA 1 ini Harim-harim SMA 1 Menurut saya Bagus Bagus apa Bagus 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 cewek ini tidak mau ketemu kau sebenarnya cuman kita apikan lagi lagas padahal cewek ini kalau dibalik tuh kaya kena ribu ini iya 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 yang bagus ada juga yang terkenal dengan apa terkenal dengan itu 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 saya terkenal dengan berita buruk astaga saya tidak mau sebut namanya yang merasa saat yang menonton ini keras kemarin sih keras kau harus tantan sedikit bicara ini YouTube bacotan putu yang lumayanlah yang nonton seratus-seratusan lah ya kecil-kecil toh tewanku aduh jadi apaku lu kesamu disitu di SMA 1 tiara kau kayak susah gitu alhamdulillah tiara senang dulu saya disana mantap SMA 1 bikin-bikin acara itu paling suruh bikin-bikin acara apa itu kbb kemarin kbb apa lagi kbb yang sempat saya ikut yang aktif itu kbb kemarin saya pernah ngaktif karena saya panitain kita karena itu pemain basket yoi itu wajib kalau kbb PSS tidak aktif PSS yang panitia begitu saja baku bantuin teman-teman tapi ada juga yang disuka-suka pas pukti PSS PSS tonal kbb kbb banyak kelukis cinta disana cinta-cinta yang pas-pas rapat dan ada semua itu bisa sukain deh lalu juga pas kbb itu juga anjo pacarku jadi panitia lalu oi toh adon bagi yang pacarnya putin lalu yang sama aja kbnya merasa itu sedikit yang sementara aku chat langsung mungkak ke chatnya jadi seboleh keluar apa itu sepuluran anda seboleh sepuluh 17 tahun kemarin waktu itu dia jam dia bisa keluar siap sebut namanya Tideng? jangan maksudnya Dewi anaknya di saya saya salut dengan beliau ini oke apalagi Miko apa lagi kisah-kisah apa saran apa yang mau masuk ke SMA Negeri 1 anak baru ini tanda 15 tanda 15 bulan apa bulan Mei surah pendaftaran online jadi untuk hari-hari kelas yang mau masuk di Semansa itu nanti cek saja instagramnya Semansa disana ada dia punya link baru dia punya ini juga apa cara-cara pokoknya kalau masuk Semansa itu itu saja kuat sedikit minta kenapa? itu pergaulannya biasa tergantung kaunya juga nanti biasa orang bilang semansa naka cuma tergantung dirimu pergaulanmu itu bagaimana karena Semansa itu tuh sekolah kok pasaran bilang jempol jempol begitu jempol jangan ditiru kalau mau ditiru nanti kalau dibilang kalau dibilang kalau dibilang kalau dibilang kalau dibilang ini begitu-begitu terus bangunannya baru dibangun itu di ruangan usis kayak rumah kayu rumah kayu sekretariat wasis ya segar tembok 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 kandil tembok tembok kandil kandil om awal mas ada mas bro mas bro masih ada mas bro mas bro mas bro mantap mas dan niji oh iya ada tembok tembok wati wati enak sekali ayam kecap ayam kecap ayam kecap cuma gantung kamu bikin ayam kecap kenapa kecapnya lain curi kecapnya lain hehehe apalagi yang tambah bagus tiada ya cuma ini saja pada mau dibilang yang lain banyak yang bagus-bagus gedungnya bagus iya sih cuma kalian tidak dapat bad boy sedergar nah cuma dengan feelnya masus mansa itu lain 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 ih kayak kok masus mansa kayak apa ya kalau ditanya SM mana kali ya SM1 oh SM1 kayak orang wih kayak kayak sekolah aku ini pada mau dibilang batiknya SM1 pernah diganti iya udah cuma begitu terus dari jaman itu tapi tapi itu sudah cilasnya SM1 gantung kok pake baju itu gantung hatta kok pgm nonton eh pake baju itu sama kayak lagunya semansa ada dimana-mana ada kok ingat iya 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 cuma tia lulus bukan tia lulus sudah lulus cuma apa keluar saya pas latihan begitu dan gimana bisa disitu ada latihan basket juga baru latihannya dari sore eh dari abis maghrib latihan batik jadi gak capek sekali abis latihan basket latihan batik oh jadi keluar lantaran capek iya sakit juga saya tempat sakit jadi mamaku bilang baru tidur dulu batik banyak ekspulnya terlalu banyak masih cuma abis latihan cuma gara-gara bad boys ada yang masukin jadi sisa abis sendiri tapi osis juga kamu komin osis tidak tidak osis mau masuk osis kemana mereka saya lalu berarti cuma satu yang ekspulnya tidak sembarang orang bisa masuk paski berat iya iya komin tidak bisa masuk paski berat iya apasal tinggi temukan raya iya 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 mengibar di kantor gubernur dan juga kantor wali kota dimana kebanggaan itu paski berat SMA Negeri 1 paling banyak biasa diterima SMA Negeri 1 lumayan lah bahasa-bahasa yang lain biasa dibawah 10 orang lain jadi buat kalian yang sekolah di SMA 1 bangga dengan SMA 1 gado-gadonya yang di sekolah lain itu tidak ada bedbox nya iya betul iya betul seninya bedbox gado-gado iya betul sebenarnya kenapa saya bahas bedbox gado-garo ini lantiannya hehehe kira bedbox gado-gado gabung dengan cewek ccew kok kira bedbox biasa tidak memang keren tapi ternyata cewek ccew begitu kalo bedbox gado-gado kau teman dengan cerik ccew yang ketamu yang cantik cantik kau latihan sama-sama kalau lirik-lirik sembarang dia itu tiada masalah yang berin jangan jauh pelirik terus begini lari-lari sedikit matahal lihat dulu, pas dia lihat dulu langsung bajau kita ini begini makin sama-sama itu indahnya Semangsa buat kalian yang baru lulus SMP silahkan yang mau mendaftar SMA1 sudah buka pendaftarannya Mika ya? Pendaftaran online di IG Semangsa Palu juga ada tadi saya baca 75% zona begitu ya 50% zona, 30% prestasi buat kalian prestasi pemain basket SMP manapun silahkan masuk APSA karena akhir-akhir ini APSA saya pernah menang tidak begini guys saya ingin begini kenapa? coba jelaskan kenapa bisa tidak pernah menang begini begini absolut sebenarnya di angkatannya kemarin-kemarin itu sebenarnya jaga cuma ya bisa begitu sudah begitu apa? kalau tidak bisa beli alasan belum rezeki bukan belum rezeki itu kan rezeki apa? itu namanya prestasi maksudnya kemampuan iya sudah salah salah berarti tidak mampu belum mampu kalau tidak mampu berarti kalah dari awal iya tapi tidak mungkin tidak dekat kenapa bisa pulang saya pulang oke nanti insya Allah nanti di pembahasan berikutnya kita bahas tentang APSA nanti jadi di pembahasan ini masih semansa seputar semansa yang mau masuk SMP yang jago-jago main basket silahkan masuk di semansa tambah-tambah pemain buat beliau ini biar kuat juga semansa lawan Soalan sebelah saudara sebelah nah sedip di bilik teman-teman jadi itu saja apalagi mau dibilangin itu saja itu saja apalagi ikis tapi kita bahas tentang APSA jadi buat kalian yang menonton tadi ini konten semoga bermanfaat video ini semoga banyak juga dari Mas Owo Semansa, Semenegri Satu Palu, apa-apa yang nomor satu itu gagal, sekolahnya gagal iya satu itu memang gagal, bagus yang tidak gagalnya pemain basket, juara dua saya main ke sini so go deh, jadi Tebi suruh main basket biar dia mengelak disini tapi di konten selanjutnya dia bisa mengelak jadi stay tune terus di part absa, nanti pembahasan part absa silahkan komen di bawah, siapa lagi saya mau comment, eh sama mau lagisah undang pembahasan apalagi, bagaimana itu boleh jadi enak spreadnya enak sekali, dia punya apa ini kalian kalau diundang di baju tanpu itu gratis minuman tapi keingatnya kalian mau jujur jadi terima kasih buat kalian yang suka menonton jangan lupa subscribe, share juga semoga anak SMP lihat ini video dan mereka masuk akarno semansa siap tanpa banyak sudah semansa kalau bisa yang cantik cantik juga supaya kakak ini masuk sekolah semangat sedikit tapi apalagi bubacara pertama tapi kayaknya saya mau bubacaran anak sekolah lagi jangan ya sudah boleh susah kita ingin kecilin lagi susah bubacaran kecil tapi ini bubacaran anak sekolah enak memang sih ceritanya cerita sekolah kayaknya ini konten ini temu temu habis-habis jadi kita stop saja disitu selesai oke terima kasih buat kalian yang suka menonton saya putus logra saya Miko Miko siapa? dan juga ceweknya yang suka menonton sampai jumpa kembali tutup dulu video dadah